. Anggota Komisi VDPR Rimufti Aiman Nurul Anam mengungkapkan bahwa sejumlah oknum badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, BAPEPTI, menerima setoran fee dari salah satu perusahaan robot trading. Menurut Mufti Aiman Nurul Anam, setoran bulanan keoknum tersebut nilainya cukup besar. Setoran ini telah berjalan lama yakni sebelum kasus penipuan investasi bodong robot trading marak. Ini saya ketahui dari salah satu kuasa hukum robot trading. Mereka cerita kalau setor fee tiap bulan dan jumlahnya tidak kecil, ujar Mufti Anam dalam rapat kerja antara Komisi VDPRRI dengan Kementerian Perdagangan, selasa tanggal 7 Juni tahun 2022. Anam menduga, bid kepala BAPEPTI lama turut terlibat dalam kasus ini. Yang ngasih data bukan orang biasa itu. Dia berinvestasi di robot trading yang salah satu yang saya tidak bisa sebutkan. Ternyata di BAPEPTI ketika dalam situasi normal mereka ternyata setor duit, ungkap Mufti. Hanya saja Anam Enggan menyebut oknum tersebut. Seperti diketahui sebelum-sebelum didit Nordiat Moko, Indra Sariwisnu Wardana menjabat sebagai pit kepala BAPEPTI. Hanya saja, Indra Sariwisnu Wardana yang juga-juga menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak ini ditetapkan jadi tersangka kasus ekspor minyak sawit mentah CPO. Anam mengharapkan, Mendak Lutfi bisa menyelesaikan kasus investasi bodong dan uang masyarakat kembali. Kita menunggu jawaban Pak Menteri. Minimal duit mereka bisa balik. DNA Pro masih ada duitnya beberapa. Minimal dikembalikan saja. Seperti yang ada kata Bu Evita di Singapura itu ada opsi bagi mereka yang belum menikmati keberhasilan itu diprioritaskan. Kata Anam. Saya pernah ingatkan kepala BAPEPTI yang baru untuk disediakan call center atau on-site agar masyarakat yang membutuhkan bantuan soal robot trading bisa datang menyampaikan aspirasinya. Karena menurut saya harus didengarkan dulu suara rakyat ini, kata dia. Wakil Ketua Komisi Fidari Fraksi Nasdem Martin Ye Manuru, komisinya menyepakati perlunya disusun penguatan regulasi perdagangan digital BAPEPTI. Martin meminta penyusunan regulasi itu dilakukan dalam waktu 90 hari.